Intro Halo teman-teman Metro, berjumpa kembali dengan Metro Trust Baik sobat Metro, pada kesempatan kali ini kembali kami mencoba untuk mendesain sebuah greenhouse disini ya Dan pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah mini greenhouse dengan ukuran 2 meter x 3 meter Baik, pertama-tama kita persiapkan greenhouse ini untuk pemasangan rangka-rangka tiang sobat Metro ya Ini rangka tiang kita buat dengan ketinggian 2 meter pada posisi atas tanah tentunya atau atas alas ya Dan kita akan tentunya kita berikan rangka ke dalam yang kita gunakan sebagai cakar ayam nantinya Kurang lebih sekitar 10 sampai 20 cm ya Disini kebetulan kami gunakan ini 10 cm karena mengingat ukurannya hanya kecil ya untuk greenhouse ini Mini greenhouse ini Dan sedangkan tiang sendiri kita gunakan dengan ukuran 200 cm atau 2 meter sobat Metro Baik, untuk satu rangka tiang disini dibutuhkan dua rangka dengan ukuran 210 cm Termasuk sama rangka cakarenda di sobat Metro ya Sehingga kebutuhan untuk rangka tiang pada satu set rangka tiang disini dibutuhkan sekitar 220 cm sobat Metro Baik, selanjutnya kita persiapkan untuk rangka pengunci tiang disini Rangka pengunci tiang ini kita letakkan pada posisi bawah yang kita buat terlebih dahulu ya Dengan ukuran 25 cm dan 15 cm-nya ini pada posisi atas tentunya 10 cm-nya pada posisi bawah yang akan mengunci juga pada posisi cakar ayam sobat Metro Oke, kita buat dengan model box seperti ini Dan total semua keseluruhan dari rangka untuk pengunci tiang pada posisi bawah ini ada 4 ya Jadi totalnya 25 cm x 4 Kita dapatkan 100 cm sobat Metro Baik, ini rangka topennya seperti ini sobat Metro ya Untuk rangka tiangnya Oke, tentunya kita skrup, kita maksimalkan skrup pada pengunci-pengunci tiang ini Juga termasuk pada posisi bawah yang nanti juga berfungsi sebagai penguat dari cakar ayam sobat Metro Baik sobat Metro, bagi sobat Metro yang ingin kami desainkan untuk kebutuhan rangka penjaringan Bisa langsung menghubungi WA kami yang tertera di video ini Atau bisa menghubungi ke kami di Metro Trust Oke, selanjutnya pada posisi atas juga kita pasangkan pengunci rangka tiang pada posisi atas ya sobat Metro Tentunya untuk pengunci tiang pada posisi atas dan tengah nantinya berbeda dengan posisi pengunci bawah Karena pada rangka tengah nanti kita ukur lebih bentuk ya Karena nanti sebagai dudukan dari rangka-rangka atas maupun rangka-rangka tengah Ini untuk posisi tengah ini ukurannya adalah 17 cm sobat Metro Ada dua ya, kita akan menghadapi model box untuk rangka tengahnya Sama pada posisi tengah juga, rangka tengahnya kita bikin model box dengan ukuran 17 cm x 2 Sehingga total kebutuhan rangka atas saja yaitu 84 cm sobat Metro Dan itu juga sama dengan posisi pengunci rangka tengah tentunya Baik, satu set rangka tiang untuk pembuatan mini greenhouse ini Ya dibutuhkan ada nantinya ada 4 set ya Dengan total satu setnya adalah 688 cm Oke, seperti ini Baik, bagi sobat Metro yang juga ingin memperdalam bagaimana mendesain atau kursus ya Tentunya pada pembuatan ini bisa mengikuti kursus online di Metro Trust ya Dengan menghubungi WA yang tertera juga di video ini sobat Metro ya Baik, mini greenhouse ini kita buat untuk tanaman anggur sobat Metro Yang dimana tanaman anggur nanti kita buat dengan model tralis tentunya ya Dan kelebihan dari mini greenhouse ini kita bisa membuat tralis untuk anggur ini pada dua posisi yang dia ya Jadi ada dua sisi nantinya sobat Metro Seperti ini, ini rangka atasnya ukurannya adalah 306 cm Sudah termasuk kelebihan 3 cm pada dua sisi sobat Metro Karena nanti sebagai pegangan ya pada rangka untuk atapnya nanti Dan juga untuk semua kanal C-nya ini kita gunakan single kanal C sobat Metro ya Dengan ketebalan tentunya menyesuaikan aja kebutuhan Ini bisa kita gunakan ketebalan 0,6, 0,65 ataupun 0,75 cm kalau mau maksimal sobat Metro ya Bagi ini pada posisi bawah, nah ini ya sobat Metro bisa lihat ada dua tralis nantinya disini Ya ada dua sisi nantinya ada dua tralis Jadi sobat Metro bisa menanam dua varian anggur nantinya disini tentunya ya Dengan satu tempat Baik, ini kita buatkan untuk penyangga dari rangka atap ya Baik, untuk rangka atapnya ini kita buat pada dua sisi Tentunya dengan panjang satu sisinya adalah 245 cm sobat Metro Jadi untuk pembuatan mini greenhouse ini tentunya bagi mungkin rumah-rumah sobat Metro yang Lahan atau tempat untuk menanam anggur ini sempit ya Halaman rumah tidak terlalu luas bisa menggunakan metode pembuatan mini greenhouse seperti ini sobat Metro Baik, selanjutnya kita bisa buatkan tiang-tiang untuk rangka atapnya pada posisi tengah tentunya Seperti ini, jadi ini rangka tiang tidak perlu terlalu tinggi ya Karena nanti biar tidak dibutuhkan terlalu curam juga untuk kemiringan dari atap greenhouse ini Tercukup dengan panjang 38 cm Kita kalikan dua, karena pada dua sisi nantinya Baik, sekali lagi bagi sobat Metro yang baru bergabung dengan channel Metro Trust Ya bisa langsung pencet tombol subscribe-nya Sekaligus juga bisa di-share untuk channel Metro Trust ini Nanti bisa bermanfaat juga ya Harapan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sobat Metro yang lain ya Baik, ini rangka untuk atap ya sobat Metro Rangka kanal C pada posisi atap Ini panjangnya adalah 129 cm Kita kalikan 4 tentunya, karena nanti ada dua sisi ya Satu set satu sisi pada posisi Nah ini ya, sisi kanan dan sisi kiri tentunya Ya total kebutuhan untuk rangka atap ini Dengan ukuran 129 cm adalah 516 cm sobat Metro Baik, kebutuhan untuk rangka kanal C Di sini dibutuhkan sebanyak 5.058 cm atau dengan jumlah sebanyak 8,43 batang ya Untuk harga saat ini dengan ukuran 0,65 Untuk rangka kanal C yaitu sekitar 90.000 ya Untuk 0,6 Untuk tentunya untuk posisi 0,75 dan selanjutnya itu Semakin tinggi semakin mahal tentunya sobat Metro ya Sedangkan untuk kanal C ini, di sini dibutuhkan sebanyak 346 cm per batangnya Kita kalikan 8, karena ada dua sisi nanti pemasangannya Seperti ini Sehingga total dibutuhkan sebanyak 2.768 cm atau 4,6 batang sobat Metro Ya untuk kanal C, untuk rang maksud saya Harga saat ini yaitu sekitar Rp 55.000 Dengan ketebalan 0,35 sobat Metro Ini harga per tanggal atau per bulan Juni ya Tahun 2023 Di daerah kami ya Tentunya di daerah masing-masing tentunya gak jauh beda sih semestinya ya Kecuali di daerah luar Jawa Kecuali kami ini ada harga-harga di Jawa Baik selanjutnya kita persiapkan untuk pemasangan plastik UV Greenhouse di sini Kita butuhkan plastik UV Greenhouse Karena untuk tanaman anggur ini harus terkena sinar matahari sobat Metro ya Jadi tetap kita pasang plastik Greenhouse Atau sobat Metro bisa Kalau misalkan tidak dapatkan plastik UV Sobat Metro bisa menggunakan fiber ya Plastik fiber PVC dengan warna transparan Sama saja sobat Metro ya Oke untuk plastik UV Greenhouse nya ini Ini dibutuhkan sekitar 300 cm ya Karena ada dua sisinya Satu satu setengah cm atau dua lembar ya Karena satu sisinya ada satu setengah cm kurang lebih Lebar kita butuhkan 600 cm Ini harga perkiraan untuk ukuran 600 cm 600 cm x 1 cm atau satu metanya adalah Rp 75.000 Dan juga disini kita butuhkan tentunya kawat galvanis Dengan ketinggian 2 mm sudah cukup segera Karena nanti kita akan pasang untuk sebagai Rambatan atau model tralis untuk anggur Untuk rambatan anggurnya kita buang dengan model tralis seperti ini Oke seperti ini ya Oke Tentunya untuk model prosesi vertikalnya Kita bisa gunakan kawat-kawat lebih kecil ya Atau kita bisa gunakan tali ya Tali cemuran juga bisa lah Itu vertikalnya Nah ini dua sisi seperti ini sobat Metro ya Oke Baik sobat Metro mungkin ini sekilas atau sedikit mengenai Desain untuk Mini Creamhouse Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax